SADAYANA Malah lagi di Garut nih, Sada Yana. Tepatnya di kaki gunung Cikurai. Dataran tinggi yang terkenal sama hasil tanaman sayur dan buahnya. Ayo tebak, mau-mau panen sayur apa hari ini? Pokoknya warna nate unik, rasanya juga enak. Sada Yana! Aduh bentuk kan, Mere Min? Luh, cuaca hari ini bagus banget. Cerah, nggak hujan, mudah-mudahan. Nah, hari ini emak mau nyamperin Pak Haji. Pak Haji, buat panen lobak ungu. Apa kameramen? Kol ungu. Kol ungu, lobak ungu ya emak. Kol ungu, ma. Kol ungu, entah kol ungu. Kade kameramen, mundur-mundur, bisa terjengkang. Pak Haji, kampura matlat. Maklat baik tuh kan, kameramen. Makasih, Nayu. Halo. Pas siang, pas panen, Kak Haji. Pas panen, Pak Haji. Pas panen gitu ya. Oh, pada ngawitan. Alhamdulillah, belum selesai panennya. Jadi emak masih keburu buat ikut panen. Lihat yang seger-seger begini, matanya seneng pisan. Maklum, Sadayana, di kampung emak Pangandaran mah nggak ada atur sayuran begini. Kalau ungu te menicak kepisan warnanya ya. Ini mah cocoknya jadi pajangan atau tanaman hias. Sayang nggak sih kalau dimakan. Sadayana, nih contoh kol ungu yang udah siap panen. Tuh seperti ini. Besar ya, Pak Haji ya. Tuh, ada cirinya nggak, Pak Haji? Kalau kol yang sudah siap panen itu seperti apa? Jadinya udah krok. Oh. Kroknya udah pas, udah penuh. Ini udah keras. Oh, udah keras. Oh iya, bener. Udah keras. Jadi ini udah siap panen gitu? Siap panen, gitu. Setelah 80 hari dari masa tanam, kol ungu sudah mulai bisa dipanen. Kol atau kubis ini pasti jadi salah satu favoritnya Sadayana kan? Selain rasanya tak enak, masaknya juga gampang ya. Kalau dari segi rasa, kol ungu ini mirip dengan kol yang biasa ada di tukang sayur. Hanya saja kol ungu punya kandungan serat dan antioksidan yang lebih tinggi dari kol biasa. Mak mau nyoba makan kol warna ungu. Kalau kol warna putih kan udah sering tuh mak makan. Tapi kalau kol warna ungu belum. Ada uletnya kamera nih. Pakai nasi pakai sambal. Ih, kecoyangnya bener pisan. Sambal tarasin, lebok, keningan. Sambal mata. Sambal mata keboknya. Mama mau makan yang paling mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Crispy, manis, baju, segan. Sayang, hiji. Sayang. Sambal. Bener, baju. Sambal. Ih, rejeki emang gak kemana. Pak hajinya baik pisan. Enaknya kita masak apa nih Sadaiana? Dimasak yang enak bumbunya gampang pokoknya. Ayo dong bantuin emak mikir. Untung ada si neneng nih bisa bantuin emak masak. Hari ini emak mau masak kol ungu. Nah, tadi emak dikasih Pak haji. Soalnya emak bantuin emaknya, neneknya. Iya, emak. Nah, sekarang emak yang motong-motong sama yang ngupas kolnya. Biar emak yang bikin bumbu. Iya, emak. Nah, Sadaiana. Untuk bumbunya sangat sederhana nih. Emak gunakan cabai gendot, cabai rawit, cabai tomat, garam, cinggung penyedap, bawang merah, bawang putih, gulat. Sama ini yang terakhir. Yang paling emak kebunduku mantepnya nih. Ikan asin, pek, pare, pare. Ya, apa-apa ya? Nah, aku kecepatan dia. Ginting, ginting. Hayu neneng, langsung kupas kol ungunya. Mengulek bumbunya dulu ya. Nah, untuk cabai gendot dan tomat ma, nanti diiris tipis aja. Khusus cabai gendot, emak paling suka nambahin ini dalam masakan. Sesuai sama selera pedasnya emak. Dan vitamin C-nya tinggi bisan. Oh iya, Neng. Abis ini tolong sekalian cuci kol ungunya ya. Tadi matanya lupa, oi. Bumbu udah beres. Kolnya juga udah mulai dicuci. Yuk ah, kita tumis. Panaskan minyak dan wajannya. Lanjut tumis bumbu dan irisan cabainya. Abis itu masukkan lauk pari atau ikan asin pari. Ini teh manis sedepisan, oi. Hmm, aromanya gak main-main. Kalah dah restoran mah tuh. Kalau bumbu sama lauk pari udah masuk, tinggal masukin kol ungunya. Oh iya, Sadeena. Gak usah ditambah garam dan penyedap lagi ya. Soalnya ini teh udah asin dari ikan parinya. Setelah dimasak sekitar 10 menit, sayur kol ungunya udah mateng sempurna. Kerenyes-kerenyesnya dapet, bumbunya juga boleh diadu, dak. Ini udah jadi. Oh ini udah Pak Haji, udah jadi. Sini, sini. Sini, mau nangu. Sok duduk Pak Haji. Udian. Udian ya? Iya. Ih, rawat kemana Pak Haji. Sedang ular beja. Moga gak usah kerasan soya na, sambal na. Sok be na yang kumah. Moga-moga masakan emang gak mengecewakan ya. Ini sih, itungannya resep dadakan. Tapi emang yakin rasanya ngenapisan. Tekstur kol ungu teh bisa lebih renyah dari kol biasa. Kerenyes-kerenyesnya gimana gitu deh. Sayur ini mah pasti favoritnya anak-anak. Kalau gak percaya, Sok coba bikin sendiri di rumah. Kol ungu ini ada juga kok di pasar. Atau kalau gak ada yang ungu, emang juga punya resep enak nih buat olahan kol putih. Takut dosa. Mas, saya udah banyak mau ditaruh di mana? Mas Kuriti gak ngeliat. Emang sih tuh gak takut dosa? Jadi pengen minum. Ntar batal puasa saya. Takut dosa? Iya. Emang gak takut dosa? Ayo dah. Ih, malamet sih abang. Orang kaya seluruh bawa gerobak. Soal!